Hai wey kena benet Halo guys selamat datang di channel saya Rizka Pro dan di video kali ini kita akan membahas tentang config data skin free fire guys jadi banyak sekali buat kalian yang bertanya-tanya di kolom komentar dan belum saya semuanya jawab karena saya malas ngetik gue ya jadi kita akan bahas di sini ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kalian yang kalian tulis di kolom komentar ya misalnya Bang skin free fire itu bisa kena benet enggak pakai conflict-config bisa kena benet enggak cara pasangnya gimana terus apalagi kalau ngapus skillnya gimana Bang biar normal lagi nah disini jadi kita akan membahas itu semua dan oke dan apalagi dan pastikan buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu channel ini coba like video ini tambahin 5000 like dan follow Instagram saya atbizkiat.pro oke ya di sini kita lanjut saja untuk membahas tentang ya apakah konfig itu kena benet atau tidak hmm oke menurut saya eh ya karena saya sudah lama memakai konfig ini ya berapa minggu ya mungkin ada dua mingguan lebih atau satu mingguan lebih jadi saya pakai konfig kayak gini guys dan itu tidak dibenet mengapa karena disini itu konfig itu bukan program ilegal atau yang merugikan bagi game free fire sendiri ya karena ini cuma merubah tekstur saja seperti Minecraft itu yang mengubah tekstur gitu pakai seder gitu nah ini sama halnya dengan free fire gitu guys jadi kemenekinan tuh tidak di bandet guys kalau di bandet bandet itu mungkin kalian itu pakai cheat ya misalnya headshot itu saat merugikan sekali buat player 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 dan gamenya sendiri tentunya guys tapi kalau skin gini mungkin tidak merugikan ya jangan juga skinnya ini cuma terlihat di diri kita aja guys jadi untuk orang lain itu tidak terlihat ya guys ya nah ini skinnya ini hanya terlihat oleh diri kita atau di HP ini atau yang sudah dipasang konfliknya gitu guys dan di sini kita akan lanjut lagi bagaimana cara menghapus skin ini ya hadisnya kalian bisa lihat skinnya disini Coba kita lihat dulu di bagian fold disini kita saya sudah masang beberapa skin yang kemarin juga udah di review ya seperti baju bug Jokowi nah disini bagaimana cara biar semula lagi menjadi baju gold ini nah caranya itu sangat mudah banget ya guys kalian harus ada fitur tombol ini guys nah tombol apa ini download ya kalian bisa aktifkan tombol download ini di sebelah setting kalian klik setting dan kalian pilih lainnya dan disini ada tulisan download cancer center ya dan disini kalian ada kalau kalian belum mengaktifkannya kalian aktifkan kalian aktifkan dengan klik show oke dan disini sudah muncul dan sini kalau kalian pengen kembali 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 semula disini kalian tinggal klik aja tombol ininya nah ini dan sini kalian klik pack pack custom slash ini ya collection ya Nah disini kalian tinggal hapus aja disini hapus nah disini kita akan hapus tinggal klik konfirmasi guys nah disini sudah terhapus dan sini skinnya sudah berubah jadi single kayak gini sini kalian tinggal download lagi guys kalian klik yang tanda ini tanda awan-awan ini guys nah disini kalian tinggal tunggu downloadnya selesai dan itu akan kembali seperti semula guys ya jadi gitu ya jadi gitu doang gizi easy-bizi lemon squishy ya kan dan sini kita akan lanjut bagaimana cara menginstall atau memasang skinnya jadi kalian tonton video ini sampai habis guys unduhannya hampir selesai ya ya guys tinggal 8 MB lagi disini cuh oke kita tunggu dulu dan 123 boom sudah selesai guys dan disini skinnya itu seperti ini eh gimana lagi ya kalian ini ya keluar kalian masuk lagi revire dan kita tunggu masuknya guys apakah berhasil oke kita tunggu aja dulu dan kita masuk dan disini boom ya skinnya sudah menjadi skin seperti ini guys ya jadi sini skinnya sudah kembali lagi normal kembali lagi jadi itu sangat mantap banget triknya ya guys buat kalian tanpa hapus data tinggal klik ikon downloadnya dihapus itu sudah menjadi ya langsung jadi cuh ya langsung cuh mantap kali ini kan ya mantap dan disini kita akan nge-share kalian bagaimana cara memasang skin atau ya skin ya skin memasang config free fire nya dan disini kita mulai dari cara pendownloadannya guys oke guys jadi disini kita mulai dari cara pendownloadannya kalian download skinnya yang ada di deskripsi video guys kalian bisa lihat disini disini ada download video Budi yaitu penghasil diamond free fire kalian bisa download juga ya guys dan disini skinnya ya dan disini ada bermacam-macam kalian bisa download linknya tuh ada di setiap video saya oke kalian dan sini kalian ingat-ingat password ekstraknya yaitu risiko pro tanpa digabung langsung dan huruf kecil ya jadi disini kalian tinggal klik aja linknya terus kalian tunggu sampai masuk guys dan sini ada tulisannya white 10 second saya white ya tunggu ke disini kalian klik aja saya bukan robot guys klik dan sini kita disuruh eh ya kayak gini kalian lihat disini kalau apa 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 baik ya di sini tidak ada ya usah lewati aja ada taksi kalian isi sesuai dengan apa yang diperintah guys dan jika sudah kalian klik here to continue yang ini kita tunggu dulu dan jika kalian masuk seperti ini kembali kembali ke yang awal ke ini dan kalian klik get link nah kita tinggal tunggu dan disini kita masuk ke link downloadnya ya yaitu disini Mega guys saya pakai Mega terus kalian tinggal klik unduh ya guys ya unduh kita tunggu oke sudah mulai mengunduh guys kita tunggu dulu sampai 100% dan sini kita klik simpan file dan klik download dan sudah terdownload kalian tinggal masuk ke aplikasi selanjutnya yaitu set receiver nah disini kalau kalian sudah mendownloadnya disini kalian tinggal ekstrak saja nah sini kalian klik file-nya terus klik ekstrak disini terus kalian masukkan passwordnya yaitu Rizkyapro 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 jangan lupa subscribe tinggal klik oke ya guys dan sini sudah ada file-nya seperti ini kalian tinggal klik dan klik lagi dan disini itu kita tinggal pilih skinnya disini nah disini file-nya yaitu yang lebih gini yang option lab ya guys kalian klik aja kalian klik lama sampai muncul seperti ini terus kalian klik potong atau salin terserah kalian kita klik salin aja nah setelah ini kalian pindahin ke memori internalis memori perangkat ya yang ini terus ini kalian cari folder Android nah disini kalian klik data terus kalian cari Free Fire ya nah ini terus klik files klik content chat terus klik optional optional ya klik Android klik game Asset Bundle dan kalian tempel disini klik yang ijo-ijo ini dan jika kalian muncul seperti ini kalian klik ganti dan sudah kalian tinggal menikmati skinnya dan oke guys mungkin segini aja dulu untuk video saya kali ini jika video ini bermanfaat jangan lupa kalian klik klik maksud saya klik tombol like comment dan subscribe dan follow Instagram saya edriskyat.pro karena disini kita akan berbagi pengalaman dan berbagi kesuduhan oke guys selamat datang ya selamat datang selamat berjumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye bye